Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan struktur lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar periode 2024 hingga 2029. Pengumuman itu disampaikan Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis 7 November. Bahlil mengatakan struktur kepengurusan itu diputuskan dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi, maupun aspek-aspek kelaziman di DPP Partai Golkar. Menariknya, calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, masuk ke dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar. Mantan Gubernur Jawa Barat itu didapuk menjadi Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri. Selain Ridwan Kamil, calon Gubernur Banten, Airin Rahmidiani, juga masuk dalam kepengurusan Partai Berlogo Pohon Beringin itu. Rahmi menjabat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria. Sebelumnya, Ridwan Kamil menduduki posisi Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih. Sedangkan Airin, dulu menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Banten. Yang pertama, saya sendiri sebagai Ketua Umum Bahlia Delia. Yang kedua, Wakil Ketua Umum Pak Kahar Muzakir. Pak Kahar mana ya? Oh, ada Pak Kahar. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartayaan. Kemudian, Pak Bambang Susatyo. Wakil Ketua Umum Hubungan Antal Lembaga. Yang berikut, Pak Adis Kadir. Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik. Satu. Yang berikut, Ahmad Doli Kurnia. Wakil Ketua Umum Pemindangan Pemilu Wilayah Sumatera. Yang keenam, Pak Wihaji. Wakil Ketua Umum Pemindangan Pemilu Wilayah Jawa, Kalimantan. Yang ketujuh, Pak Aceh Hasan Sadli. Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral. Satu. Yang berikut, Pak Idus Marham. Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik. Yang berikut, Ibu Mutia Hafid. Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 2. Dan saudara saya, Pak Immanuel Melkades Lakalena. Wakil Ketua Umum Pemilu Wilayah Indonesia Timur. Terima kasih telah menonton!